Intro Selamat malam ya leaders Senang banget nih akhirnya kita bisa berjumpa di Lead to Inspire Story volume pertama Yang diadakan oleh Future Leaders Summit 2018 Nah sebelumnya aku Sarah Indah Putri yang akan memandu acara sesi diskusi kali ini Bersama tentunya dengan pembicaraan kita kali ini Nah sebelum aku kenalin pembicaraan kita kali ini dulu Aku pengen teman-teman tau tentang apa itu Lead to Inspire Story Jadi Lead to Inspire Story itu adalah sebuah sharing session yang diadakan oleh Future Leaders Summit Yang nantinya akan mengangkat tokoh-tokoh inspiratif untuk menjadi pembicara dari setiap tema yang diangkat Seperti itu teman-teman Nah nanti bisa stay tune terus dari social medianya FLS Untuk bisa tau apa itu Lead to Inspire Story di volume-volume berikutnya Nah untuk tema kali ini kita mengangkat tema Design Thinking to Create Something Nah mungkin beberapa dari teman-teman udah pernah tau apa itu Design Thinking Dan mungkin ada juga yang belum tau Aku disini pengen ngejelasin sedikit tentang apa itu Design Thinking sebelum kita masuk ke diskusi kali ini Jadi untuk teman-teman yang belum tau Design Thinking itu adalah sebuah cara atau metode Untuk mencapai sebuah pemecahan solusi Ketika teman-teman kayak galau atau bingung gimana caranya bisa dapetin sebuah solusi untuk hidup teman-teman sendiri Jadi kayak untuk memutuskan gimana sih cara yang baik atau pendekatan yang baik seperti apa Mencapai solusi yang terbaik untuk hidup teman-teman seperti itu Nah jadi sebelum itu juga aku mau ucapin terima kasih kepada 3 perempat coworking space Yang udah ngedukung dan mempersukses acara Lead to Inspire Story volume pertama ini Nah disamping aku udah ada Mas Javin Dwi Saputra yang seorang CEO Founder CEO dan Founder dari Event Organizer CG Party Maker Semarang Terima kasih ya Mas ya Halo saya Halo Apa kabar Mas nih malam hari ini Sumpah Hari ini barusan terjebak macet sedikit Cuma senang bisa ketemu teman-teman yang terakhir Oh Alhamdulillah Jadi kayak dimulai dengan aura yang Mas Javin Dwi Saputra Yes harus loh Kita harus mulai hari selalu Mas Javin Dwi Saputra Jadi langsung aja biar kita gak berlama-lama Aku pengen tau nih Mas mungkin bisa kasih aku perkenalan diri Mas Dikit Supaya teman-teman di luar sana bisa tau tentang kesibukan Mas dan Mas itu seperti apa Oke Oke Halo teman-teman Selamat malam semuanya Nama aku Javin Dwi Saputra Lengkapnya Muhammad Javin Dwi Saputra Aku kelahiran 97 Masih 20 tahun Sekarang kuliah di manajemen Universitas Diponegoro Angkatan 2015 Jadi sekarang semester 6 nih udah mau skripsi-skripsi Oh iya Kemudian ya betul Sekarang merintis bisnis yang sudah mulai lumayan 3 tahun CG itu sudah 3 tahun Kemudian selama 3 tahun itu Sebelum kita bahas CG lebih jauh ya Dulu aku itu masuk dalam sebuah organisasi namanya ISEC Mungkin teman-teman FLS sudah pernah tau tuh Nah jadi di ISEC aku 3 tahun Dari mulai mabah sampai akhirnya Kemarin akhirnya Purna jadi jabatannya sebagai President Business Development Kayak gitu Nah sekarang sudah selesai semuanya Sekarang fokus di CG Ya gitu Oh gitu Jadi sekarang kasih bukanlah cuma CG dari puliah aja Ya true Jadi sekarang lagi ngegarap tugas akhir Yang variablenya CG juga Dan subjeknya CG Sorry Oh jadi enak banget ya Kalau udah punya bahasa kayak gitu Kebetulnya manajemen juga Ada beberapa konsentrasi Salah satunya manajemen pemasaran So I take marketing fokusnya Dan kamar sudah bilang Saya dosen pemimpin juga Untuk menjadikan CG sebagai objek dari tugas saya Oh gitu Nah itu teman-teman Kalau misalkan berbakat Kayak mas yang punya ambisi untuk sukses Amin Kayak sampai tugasnya itu gampang gitu Lupa Oke aku pengen aja Nanti selain kesibukan CG dan kuliah itu Aku pengen tau nih awalnya gimana sih Pembuatan CG itu Jadi kayak mas punya tancapan hati gitu Kayak Duh padahal masih muda kan Masih kuliah Terus kayak itu tuh Susah banget gitu loh Untuk membaginya Nah itu gimana mas ceritanya Oke Mungkin bakal sedikit lebih rinci ya ceritanya Jadi CG itu established di tanggal 1 Mei 2015 So it will be 3 years sebulan Mei besok kan Nah jadi Waktu itu kenapa dinamakan CG Karena 1 Mei Satu itu kan bahasa Jawa CG That's why waktu itu kita pikiran Kenapa gak kita buat CG aja Nah filosofinya salah satunya adalah Gimana caranya bisnis kita ini bisa Bisa become number one Even though it's kind of difficult But we believe that we could achieve it someday Nah sinar disitu Kemudian bagaimana sih awal pengennya CG terbentuk Jadi waktu itu Ini nyangkut sedikit masa SMA ya Jadi aku ini alumni Alunus SMA 1 Semarang Mungkin kalau temen-temen yang tahu SMA 1 Semarang itu setiap tahun Rutin membuat yang namanya fancy reincarnation Nah dari fancy reincarnation tersebut In short Kami dan tim itu memiliki beberapa-berapa skill yang Know about event production Simply like that Kemudian setelah itu Kalau aku bilang itu keju sambaifate gitu loh Jadi bisnis itu dimulai tanpa bisnis plan It's not good guys It's not good ya Karena it's kind of difficult buat aku waktu itu Untuk membuat bisnis bisnis awalnya Karena tanpa bisnis plan Nah makanya buat temen-temen Kalau misalnya mau punya ide bisnis Gimana bisnis Start with bisnis plan It's a must It's a must Kayak kamu harus nentuin siapa marketnya Siapa targetnya Dulu aku gak mulai Itu salah Di sini I try to be honest Dan harus Pakai bisnis plan gitu Sarah Dan kemudian waktu itu Kita tantang bisnis plan Dan alhamdulillahnya Waktu itu garapan pertama kita Dalam pronet Salah satu SMS swasta di Semarang Dan SMA itu lumayan Gengsi lah Semangat berjuis gitu lah Nah start disitu Kemudian Cici sudah mendapatkan patternnya Kita mulai jalan pelan-pelan Dengan beragotakan timnya Yang waktu itu masih sedikit Kemudian Yang tau party planner ya Sarah Tau tau Yang dekor-dekor major Nah Dulu itu belum nge-trend Jadi itu belum nge-trend Baru di mid 2015 gitu Baru nge-trend namanya party planner Nah waktu itu demand party planner pertama kita itu Dari teman SMA kita Tanyain Tau Cici bisa gak aku buat party planner So we move to that section Dan kita waktu itu akhirnya merambat ke dunia party planner Dunia party planner kita udah lumayan lama Kita main hampir satu tahun Dunia party planner Dalam waktu kurun Aku bisa bilang Waktu itu kita akan nge-boost kecembang Dalam tiga bulan itu kita bisa Sekitar empat puluh proyek Dalam empat Empat bulan sorry Empat bulan In total luar biar kita dapat Sekitar 65 bulan 65 proyek sorry 65 proyek Ya itu lumayan sih Karena kenapa aku bisa cerita itu Nah ini buat sharing buat teman-teman juga Kalau di manajemen itu Di ilmu manajemen sih aku bilang ya Ada dua ilmu Ada satu ilmu namanya Red and Blue Ocean Yang mana Kalau Red Ocean itu adalah Pasar Atau bisnis yang Pemain itu sudah sangat banyak Itu di Red Ocean Nah kalau di Blue Ocean Itu adalah Bisnis yang marketnya gak ada Atau playernya gak ada Nah waktu itu aku menempatkan Sisi untuk bisnis partner itu Di Blue Ocean Yang which is Kalau saya dulu Pas pertama kali itu partner Mungkin risinya Dikitar 400-500 Right Nah kita waktu itu Coba nge-define Gimana caranya kita Nge-breakdown Kalau misalnya 400-500 Untuk dua orang Itu must be high-end person right Atau high-end society Yang bisa consume itu Dan Disini aku ngeliat Peluangnya adalah Gimana caranya kita bisa Move to Yang bisa di effort sama orang lain So waktu itu aku dan tim Discuss Gimana caranya sih Kita bisa start Party planner ini More cheaper More cheaper Without Mengurangi kualitas Dari party planner tersebut Akhirnya Kita dapat sebuah Prototype Oke kita bakal nyasal ke Yang kata kalah Middle end Sampai low end Oke I have to admit like that And then Yaitu alhamdulillah Terbukti dengan Party planner yang Bukus Yes Tapi 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 ini Tapi sekarang Party planner ini Kita lagi vacuum Karena Kita fokus ke EO EO Jadi sekarang ada Dua EO tapi yang satu lagi Lagi vacuum Party planner lagi vacuum Jadi ini kita masih lagi proses Branding dan prototyping Dari awal lagi Gimana untuk masalah Party planner nya Karena Seiring dengan berjalannya Pasar Party planner dimanage Semakin banyak Tapi supply nya juga Keterlaluan banyaknya Oh Itu bisa dicari Stek nya Banyak banget Dan Menurut aku itu keren banget Banyak-banyak anak muda yang Gak cuma anak sema Anak kuliah ya Anak sema banyak banget yang sekarang Mainnya And it's very good Salah-salah temen ku juga Kayak Punya kan Emang bisnisnya juga lagi gini sih Kalau muda gitu Lagi gini banget sih Tengd3 Tengd4